Intro Guna menanggulangi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, anggota Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah mempercepat proses revisi Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012. Ditemui dalam rangkaian kunjungan di daerah pemilihannya Aceh I, anggota Komisi 3 DPR RI, Muslim Ayub meminta pemerintah memberikan penambahan anggaran bagi pembangunan blok tambahan di lembaga pemasyarakatan agar proses membina dan mendidik warga binaan dapat tercapai. Meski berada di dalam lapas, warga binaan tetap dapat menyumbangkan tenaga dan pemikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi tidurnya pun di samping-samping wis di kamar mandi tempat mereka istirahat. Jadi ini tidak layak dan tidak manusiawi. Kita berharap kepada Minkumham untuk segera mengevaluasi, memberikan bangunan yang sangat peduli terhadap rutan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Cabang Rutan Negara Melaboh di Singkil Provinsi Aceh, Azwir, menjelaskan rutan Singkil mempunyai kapasitas 65 orang. Namun saat ini jumlah warga binaan mencapai 180 orang. Selain minta adanya penambahan blok tambahan, Azwir berharap pemerintah memperhatikan sarana dan prasarana seperti tempat ibadah, fasilitas olahraga, dalam rumah tahanan. Kita taruh di klinik, sebagian kita taruh di klinik. Seterusnya yang kamar inti kan tetap kita isi, itu aja baju yang keluarnya. Karena kita juga sudah mengusulkan, mohon ditambah apa, bangunan baru gitu, blok murniannya, karena isi kita sudah over kapasitas. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.